Pencurian sebuah kursi roda di Puskesmas, Johar Baru, Jakarta Pusat, terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan santai lewat pintu samping saat Puskesmas akan tutup. Lewat pintu samping, pencuri ini masuk ke pekarangan gedung Puskesmas, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tak usah lama, pelaku keluar sambil mendorong sebuah kursi roda. Pencurian kursi roda ini terjadi Rabu malam. Saat Puskesmas akan tutup. Pelaku masuk santai, berlagak keluarga pasien, sehingga sekuriti yang berjaga tak menaruh curiga. Kursi roda yang biasa digunakan untuk transportasi pasien dari kendaraan ke dalam ruang BKD baru diketahui hilang pada pagi harinya. Lewat sini pintu timur ini, memang sekali tidak dikenal. Kondisinya lagi kosong, tidak ada orang. Nah ini posisi kursi rodanya sendiri Pak? Berdekat rekaman kamera CCTV yang kini viral di media sosial, Pia Puskesmas melaporkan pencurian ke POSEC, Johar Baru. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, melaporkan.